Intro Laut Cina Selatan makin panas, Tiongkok hampir bombardir militer Amerika Serikat dan Jepang dengan 24 jat tempur ini kronologinya Situasi militer dunia kini tengah memanas Sudah bukan rahasia lagi situasi memanas di Eropa antara Rusia dan Ukraina yang merembet ke beberapa negara lain Kini konflik Laut Cina Selatan mendadak juga bergejolak yang berada di selat Taiwan Selama beberapa bulan terakhir, Cina tengah bersih tegang dengan Taiwan yang juga ditumpangi oleh sejumlah negara adidaya lain Baru-baru ini kembali menunjukkan kekuatan besar di kawasan konflik Tak main-main, Tiongkok memasuki wilayah udara Taiwan di atas Laut Cina Selatan dengan sejumlah armada perangnya Peristiwa tersebut hanya sehari setelah Amerika Serikat dan Jepang melakukan latihan militer di Laut Cina Selatan dan di Laut Filipina Melansi dari Express.co.uk pada Selasa 25 Januari 2022 Kementerian Pertahanan Taiwan menunturkan setidaknya ada 39 pesawat tempur Cina terbang di atas selat Taiwan Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, beberapa hari lalu Menteri Pertahanan Taiwan menambahkan pesawat tempur Cina itu termasuk 24 jet tempur J-16 dan 10 jet J-10 serta pesawat pendukung lainnya dan pesawat perang elektronik Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Cina ini merupakan serangan terbesar di sepanjang tahun ini Diketahui pada hari Sabtu, dua kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat Dua kapal serbu amfibi Amerika Serikat dan sebuah helikopter perusahaan Jepang terlibat dalam apa yang dikatakan Angkatan Laut Amerika Serikat sebagai latihan militer Ada juga dua kapal penjelajah rudal berpemandu Amerika Serikat dan lima kapal perusahaan yang digunakan Angkatan Laut Amerika Serikat mengatakan apa yang mereka lakukan dalam pelatihan itu bertujuan untuk melestarikan dan melindungi kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka Armada melakukan latihan di Laut Filipina yang merupakan wilayah samudera pasifik antara Taiwan dan wilayah Amerika Serikat Guam dan Kepulauan Mariana Utara Meski demikian, seberapa dekat militer Cina terbang di kawasan Taiwan belum dijelaskan secara rinci Namun, kawasan Selat Taiwan memang telah menjadi wilayah konflik sejak beberapa bulan terakhir Amerika Serikat dan Jepang telah berjanji untuk bersatu melawan ancaman yang berkembang yang diajukan Cina Karena menurut mereka, Cina telah merusak aturan internasional Kami memutuskan untuk bekerjasama untuk mencegah dan jika perlu menanggapi kegiatan yang tidak stabil di wilayah tersebut Selain dengan Amerika Serikat, Jepang juga menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dengan Australia Hal ini tentu membuat marah Cina, sebab Jepang telah bekerjasama dengan musuh-musuh Cina Kami menyelesaikan dan dengan tegas menentang campur tangan besar-besaran dalam urusan internal Cina oleh Amerika Serikat, Jepang, dan Australia Ucap jurubicara kementerian luar negeri Cina Sudah bukan rahasia lagi, provokasi demi provokasi memang kerap kali terjadi di kawasan tersebut Bukan hanya dari pihak Cina saja, melainkan sejumlah negara yang mengaku punya kepentingan di kawasan tersebut juga melakukan hal yang serupa Salah satu organisasi penelitian Amerika mengungkapkan bahwa menemukan kapal keruk yang beroperasi Tepatnya di perairan dekat pelabuhan militer Reim, Kamboja pada 21 Januari Ternyata tempat tersebut merupakan daerah di mana Cina mendanai kepekerjaan konstruksi dan pelabuhan laut Kemungkinan besar tempat tersebut diperlukan untuk penerimaan kapal militer besar Berulang kali Amerika Serikat menyatakan keprihatinan serius tentang kegiatan konstruksi Cina dan kehadiran militer di Reim Perkembangan ini mengancam kepentingan Amerika Serikat dan mitra kami, keamanan regional, dan kedolotan Kamboja Kata jurubicara Departemen Luar Negeri Sebuah laporan oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional CSIS Amerika Serikat mengungkapkan foto-foto yang dirilis bulan ini oleh pemerintah Kamboja dan citra satelit komersial menunjukkan keberadaan kapal pengerukan Pengerukan menciptakan pelabuhan air yang lebih dalam yang mungkin diperlukan untuk besar untuk berlabuh Kata inisiatif main-main dari CSIS menulis Merupakan bagian dari perjanjian rahasia antara dan yang telah dibicarakan oleh pejabat Amerika Serikat sejak 2019 tambahnya Laporan tersebut mengutip artikel Wall Street Journal 2019 yang mengatakan bahwa kesepakatan itu memberikan akses militer Cina ke pelabuhan dengan imbalan peningkatan infrastruktur Juni lalu media Kamboja mengutip Menteri Pertahanan Thea Benz yang mengatakan bahwa Cina akan membantu Kamboja memperluas dan memodernisasi pelabuhan rim Tetapi ini bukan satu-satunya negara yang memiliki akses ke fasilitas tersebut Amti mengatakan bahwa citra satelit komersial yang diambil pada 16 Januari menunjukkan dua kapal keruk dan sebuah tongkang menyekop pasir Sementara foto lainnya menunjukkan dua kapal tiba di pelabuhan antara 13 Januari dan 13 Maret Kapal-kapal ini dapat dilihat dalam foto yang diposting Menteri Thea Benz di Facebook pada 18 Januari lalu ketika ia mengunjungi pelabuhan rim Amti mengatakan ini bisa menandai peningkatan yang signifikan dalam kapasitas pelabuhan Pelatihan yang dangkal di sekitar pelabuhan rim saat ini membuat fasilitas tersebut hanya mampu menampung kapal patroli kecil Pelabuhan laut dalam akan lebih berguna bagi angkatan laut dan tulis laporan Amti Amti mengonfirmasi konstruksi darat terus berlanjut dengan meratakan beberapa situs di barat daya pangkalan sejak musim gugur yang lalu Dengan alasan bahwa pengerukan menunjukkan bahwa pangkalan sedang dalam persiapan untuk peningkatan substansial Seorang jurubicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa Washington mendesak Kamboja Untuk benar-benar transparan tentang niat, sifat, dan skala proyek RIM dan peran militer Dalam pembangunannya meningkatkan kekhawatiran tentang niat penggunaan fasilitas angkatan laut ini Tahun lalu Washington memberikan sanksi kepada dua pejabat Kamboja atas dugaan peran mereka di RIM Kemudian memberlakukan embargo senjata dan pembatasan ekspor di Kamboja Menuduh militer China semakin berpengaruh di negara ini dan masalah lainnya Kamboja telah berulang kali membantah laporan bahwa pihaknya berencana mengirim pasukan ke China ke RIM Seorang jurubicara Kementerian Kamboja baru-baru ini mengatakan bahwa pembangunan China di RIM Adalah bagian dari bantuan pembangunannya dan bahwa China tidak membangun fasilitas ini untuk melayani pasukannya Dan bahwa China tidak membangun fasilitas ini untuk melayani pasukannya China telah menandatangani perjanjian rasia yang memungkinkan angkatan bersenjatanya menggunakan Bangkalan peangkatan laut Kamboja di dekatnya saat China berupaya meningkatkan kemampuannya Untuk memproyeksikan kekuatan militer di seluruh dunia menurut para pejabat Amerika Serikat Dan sekutu yang akrab dengan masalah itu Fakta itu yang ditandatangani pada musim semi 2019 tetapi tidak diungkapkan oleh kedua belah pihak Memberi hak eksklusif kepada China atas bagian dari instalasi angkatan laut Kamboja di Teluk Thailand Tidak jauh dari bandara besar yang sekarang sedang dibangun oleh sebuah perusahaan China Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!